Buat orang tua, apalagi ini sesuatu yang sangat familiar di orang Batak ya, buat orang tua harta paling berharga adalah anaknya, jadi dia tidak peduli dia mobilnya apa, dia tidak peduli rumahnya tingkat berapa, kalau anaknya tidak peduli lagi sama dia, dia akan merasa miskin. Wah, wah, itu untuk orang tua, nah untuk anak-anak nih, anak-anaknya orang tua ini gimana? Untuk anak-anak, tega sekali kalau bikin orang tua miskin, dimana otakmu? Ada banyak sekali hal-hal yang mungkin akan membuka perspektif orang tentang keluarga. Hai oters, selamat datang di Inspira AudioCast kali ini. Di sini gue Aldi, akan menjadi host Inspira AudioCast kali ini. Dan kali ini kita kedatangan seorang sutradara, seorang penulis yang, apa ya, mungkin dulu banyak orang yang gak tau, tapi mungkin belakangan ini namanya lagi naik lagi nih. Apalagi sebentar lagi akan ngeluarin sebuah film, film yang akan, apa ya, bisa dibilang anak-anak Yud Medan, bangga banget nih. Karena bawa kultur dari Medan, yaitu Batak. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu kita, yaitu Bang Benedion. Halo Bang Benedion, apa kabar? Puji Tuhan, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Sehat. Puji Tuhan. Apa ini? Oke Bang Benedion, gimana? Kalo gue baca, apa ya, ini gue pake gue lo, aku kamu, bebas ya, ini kita ikut alur aja dulu ya. Ikut alur aja. Aku Sumatera juga nih soalnya. Oke, dari mana? Dari Kepri. Dari Sumut kan? Sumut. Kita sama-sama ada ke Sumatera. Sama-sama, beda pulau. Beda pulau aja, tapi kalo... Kalian ke pulauan kan? Kepulauan, kebanyakan pulaunya kan? Kebanyakan. Kebanyakan. Tapi kalo misalnya bunda aku dari Aceh. Oke. Orang Aceh. Kita masih satu lu, satu darah. Satu tanah ya. Tanah Sumatera. Tanah Sumatera. Oke. Bang Benedion, kalo misalnya kita liat, apa ya, perjalanan lu. Liat, balik lagi ya kalo misalnya di saat, mungkin pendidikan lu ya. Lu adalah seorang lulusan cum laude dari jurusan teknik industri. Teknik industri. Dan di Universitas Gajah Magada. Gila, keren banget teknik industri. Teknik industri ya. Tapi sekarang menjadi? Menjadi sutradara dan penulis skenario. Menjadi sutradara dan penulis skenario. Itu kan sangat, apa ya, kalo bisa dibilang sangat melenceng ya. Masih nyambung. Oh, masih nyambung? Karena sekarang aku ada di industri film. Oke, sama-sama di industri ya. Jadi teknik industri film. Teknik industri film. Masih di industri ya, pasti ya. Ya, kalo ngeles-ngeles masih nyambung lah. Boleh, boleh, boleh. Oke, Bang Benadian tuh lulus tahun berapa sih? Lulus dari UGM itu sekitar Desember atau Januari 2013 atau Januari 2014. Lupa. Yang jelas wisudanya Februari 2014. Oke, wisudanya di Februari 2014. Which is udah 8 tahun yang lalu. Betul. 8 tahun yang lalu. Kalo hitung ya. Biar kesannya aku tua ya. Enggak dong. Iya. Enggak dong, oke. 8 tahun. Sebenernya gak jauh-jauh banget lah. Ya kan? Maksudnya itu waktu yang... Sebenernya singkat pasti kalo kita rasain ya. Betul. Cuman kalo dihitung pasti kalo angka tuh jauh banget. Ya kan? Nah, tapi dari Bang Benadian itu lulus dari kampus. Nah, terus bisa terjun. Masuk ke teknik industri perfilman. Nah, itu gimana perjalanannya? Oke, ketika kuliah. Semester 5. Oke. Waktu itu booming lah sebuah seni baru di Indonesia. Namanya stand up comedy. Oke. Nah, waktu itu tuh. Aku memang sudah punya minat lebih di dunia komedi. Tapi waktu itu masih sekedar nonton-nonton aja. Jadi aku tuh suka nonton Mbak Jeba Juri. Awas Ade Sule. Oke. Opera Van Java. Opera Van Java. Kayak hampir tiap malam aku tonton. Jadi memang sudah punya rasa tertarik terhadap komedi. Nah, ketika stand up comedy muncul aku juga nonton dan mengagumi. Hebat betul orang-orang ini hanya dengan satu mic tanpa ada sendirian di panggung tapi bisa menghibur orang. Oke. Akhirnya aku pengen nyoba. Pengen nyoba? Pengen nyoba. Dan semester 7 2013, aku ikut setelah setahun nyoba stand up, aku ikut sebuah ajang pencarian bakat stand up comedy di televisi. Namanya stand up comedy Indonesia di Kompas TV. Oke. Aku ikut yang season 3. Dan waktu itu sampai berhenti di 5 besar. Oke. Jadi memang karir awalnya itu adalah jadi stand up comedian. Oke. Jadi stand up comedian dulu. Nah, ketika aku lulus kuliah 2014. Oke. Aku mikir, ini aku harus ngapain ya selanjutnya? Oke. Apakah kerja sesuai jurusan? Atau mencoba melanjutkan apa yang sudah sempat dimulai ini? Karena kan hitungannya sudah mulai berkarir di dunia entertain. Benar, benar, benar. Sudah jadi stand up comedian, diundang di TV beberapa acara gitu. Ada undangan off air lah gitu. Oke. Jadi ada kegalauan lah. Sampai suatu saat aku akhirnya memutuskan. Oke, aku mau coba ke Jakarta berkarir di seni, di stand up comedy. Terus mencari kira-kira apa dalam diriku yang lebih unggul dari teman-teman yang lain. Oke. Karena yang teman-teman yang lain itu menurutku lebih lucu stand up-nya. Waktu itu kan aku lima besar. Berarti ada empat lagi lebih lucu kan? Benar, benar. Di season itu, belum ngitung season satu, season dua. Belum lagi yang di Metro TV yang tidak ikut acara stand up comedy Indonesia yang lomba. Jadi banyak sekali saingannya. Terus kayaknya kalau mau adu lebih lucu kayaknya aku kalah deh. Oke. Akhirnya mikir apa yang lebih unggul dari diriku yang orang lain ini tidak, mungkin tidak unggul gitu. Dan aku waktu itu sadar bahwa aku tuh punya minat lebih terhadap dunia tulis-menulis. Oke. Yang lain ini tidak sebegitu cintanya sama dunia tulis-menulis. Sementara aku suka. Terus aku mengerti komedi. Terus bisa nulis. Oke. Akhirnya muncullah pemikiran kayaknya aku bisa deh kalau berkarir menjadi penulis skenario komedi. Oke. Dan waktu itu menurut obrolan dengan Raditya Dika, penulis skenario komedi di Indonesia itu sangat sedikit. Jadi persaingannya tidak berat. Tidak berat ya? Tidak berat. Karena tidak banyak gitu penulisnya gitu. Akhirnya aku ke Jakarta dan mencoba menjajaki karir menjadi penulis skenario khusus genre komedi. Oke. Berarti waktu pas kuliah itu emang udah sempat ikut kompetisinya dulu ya kan? Karena emang awalnya emang hobi nulis berarti? Kompetisinya karena suka komedi aja. Suka komedi. Oh iya benar-benar. Benar-benar. Stand up dulu. Berarti stand up abis itu balik lagi ke kuliah lagi. Atau gimana? Skripsi doang. Oh skripsi doang. Jadi aku ikut semester 7, akhir semester 8 stand up komedi yang kompetisi itu. Itu udah tinggal skripsi doang. Tinggal skripsi? Oke. Berarti sisanya ibarat sisa semester terakhir aja lah ya? Jadi dari kompetisi kelar balik dulu ke Jogja demi selesai inskripsi. Demi selesai inskripsi baru lulus dulu. Baru setelah lulus baru merantau lagi ke Jakarta. Betul. Oke. Nah kan ini kuliah di UGM terus merantau lagi ke Jakarta. Nah sebelumnya merantau dari? Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara. Oke berarti kan? Jogja demi kuliah lah. Demi kuliah. Demi kuliah untuk mencari ilmu ya. Betul. Untuk masuk ke dunia teknik industri perfilman ini. Oke. Nah kan perjalanan lumayan jauh ya tuh ya? Iya. Udah dari kuliah dulu. Terus ikut kompetisi. Terus selesai kuliah. Terus akhirnya merantau lagi ke Jakarta. Merantau ke Jakarta akhirnya berusaha untuk ngambil job-job dulu. Atau gimana tuh? Iya jadi sambil waktu itu juga gak ngerti kan. Gimana caranya masuk ke industri film ya. Oke. Jadi memang tidak kebayang caranya. Dan kalau tanya orang-orang juga selalu bilang bahwa tidak ada cara hirarki dan sistematis untuk masuk ke industri film itu. Karena dia konsepnya tidak seperti perusahaan yang kita bisa ngelamar. Oke. Yang kita bisa ngambil kursus dan orang tahu kita mampu melakukan ini dan akhirnya dapat kerjaan gak kayak gitu di industri film. Jadi bingung gitu. Dan yang aku lakukan saat itu adalah mencoba membuktikan bahwa aku bisa menulis. Mengakses informasi-informasi. Membuka koneksi ke banyak orang gitu. Jadi yang dilakukan tuh memang banyak hal gitu. Dan kalau mau ditanya yang kayak mana caranya tuh tidak ada yang serta-merta yang sistematis yang SOP yang jelas gitu. Oke. Jadi. Ada step by stepnya ya. Kalau kayak kita misalnya mau jadi manager di sebuah perusahaan. Oke kita mendaftar ikut MT kebanyakan kan. Nah nanti dia akan jalur yang lebih cepat gitu-gitu di industri film sih gak ada sih kayak gitu. Gak ada kayak gitu ya. Jadi semua by proses dan by koneksi ya berarti. Iya. Jadi gimana caranya kita menjalani proses dan membuka koneksi dan juga memberitahu orang-orang yang punya, yang bikin decision di industri ini. Supaya percaya bahwa kita mampu melakukan ini gitu. Oke berarti kita harus bikin orang-orang tuh kayak. Oh gue bisa bikin ini. Iya. Gue bisa ngerjain ini gitu ya. Jadi kita buktikan dengan apapun yang kita lakukan ya. Iya. Oke. Berarti kan maksudnya prosesnya untuk dari Bang... Bang... Sorry lupa namanya. Berarti kan untuk proses Bang Bene sendiri untuk sampai masuk ke dunia perfilman sendiri. Maksudnya kan itu kan gak gampang ya. Iya. Ya kan pasti harus kayak ketemu sama orang ini dulu. Maksudnya tau kayak. Oh gue bisa ini. Gitu kan. Kayak ketemu lagi sama orang lain. Belum tentu dia juga dengerin lu kan. Nah itu gimana sih prosesnya kayak. Apakah lu juga pasti kayak. Sometimes pasti ada lu yang kaya. Aduh kenapa punya gue ngelirik ya. Punya gue gak di... Apa maksudnya kayak. Kok punya orang-orang tuh gak mau ngelirik gue gitu. Iya. Nah itu gimana tuh. Karena aku teknik industri. Jadi teknik industri ini adalah sebuah jurusan teknik. Yang mengenai tentang empat M. Misalnya. Oke. Bilangnya mesin, modal, manusia, dan manajemen. Oke. Jadi kerjanya itu memang selalu strategi gitu. Oke. Mengatur empat ini. Jadi ketika aku ke Jakarta. Dan niat menjadi penulis skenario ini. Sebenarnya aku juga sudah memikirkan. Kira-kira apa yang perlu kulakukan. Oke. Berarti sebelum berangkat ke Jakarta tuh udah mikirkan dulu ya. Iya. Tapi karena tidak tahu sistematis yang benar itu. Semua yang menurutku mungkin dilakukan. Ya kulakukan jadinya. Oke. Jadi yang empat mungkin yang bisa dibilang yang pertama aku lakukan adalah. Aku follow semua orang-orang yang sudah berkarir di industri film. Oke. Aku juga gak tahu apakah gunanya atau ada dapat info apa. Yang penting follow dulu. Follow dulu. Oke. Terus aku memberitahu orang-orang yang aku dekat. Yang aku udah kenal. Yang sudah juga ada di industri itu. Oke. Jadi tidak dalam konteks meminta juga sih. Memaksa gitu. Jadi aku bilang yang waktu itu aku lakukan ke Ernest, Panji, dan Raditya Dika. Aku pindah ke Jakarta. Pengen berkarir di industri film. Kalau kalian butuh atau bisa membantuku. Aku bantu ya gitu. Yang jelas mereka tahu dulu bahwa aku punya niat ke sana gitu. Oke. Terus yang aku lakukan lagi juga adalah mengikuti semua kelas-kelas workshop atau acara-acara tentang film yang mungkin aku ikutin. Jadi kayak ikut workshop apa. Ada pengumuman akan ada workshop tentang film di sini. Di sini. Nah itu aku ikutin. Terutama yang gratis-gratis. Oke. Apalagi yang gratis dan ada makan siangnya. Oke. Aku datang tuh gitu. Terus yang terakhir aku lakukan adalah karena aku pengen jadi penulis. Ingin membuktikan ke orang-orang bahwa aku bisa nulis. Yang aku lakukan adalah menulis. Oke. Jadi waktu itu aku sangat rajin update blog. Oh oke. Supaya orang notice oh si Bene bisa nulis gitu. Terus satu lagi yang aku lakukan adalah menerbitkan buku. Oke. Karena ketika buku terbit orang-orang kan gak sekedar notice lagi bahwa oh dia bisa nulis nih. Tapi oh dia sudah mengeluarkan karya sebagai seorang penulis gitu. Jadi aku mengeluarkan buku itu. Dan bisa dibilang empat ini nih ternyata faktor yang saling mendorong lah. Akhirnya sampai aku bisa terjun ke dunia penulisan industri film ini gitu. Tadi kan lo tadi sempat mention yang kayak kan tadi 4M yang dari teknik. Nah terus yang lo terapin kan ada yang kayak nulis ya. Nulis terus apa sih? Koneksi kasih tau nulis terus ikutin workshop gitu ya. Nah itu kan duay lo juga berusaha untuk menambah skill lo lagi ya. Betul. Dalam menulis kah atau dalam perfumat yang lain kah gitu kan. Karena kan dari kayak workshop yang lo datengin kan pasti gak cuma tentang menulis doang kan. Betul. Tentang film juga gitu kan. Karena dalam menulis sendiri pun lo tidak hanya memikirkan tulisan lo itu bagus atau tidak. Betul. Bener gak? Ya kan? Lo juga harus mikirin kalau mungkin kita bahas kalau lo kan sebagai script writer. Iya. Script writer itu kan gimana caranya tulisan itu bisa dijadikan dalam sebuah adegan ya. Iya. Iya kan? Jadi kan berarti kalau tulisannya itu gak sama yang kayak seperti di novel. Bener gak sih? Nah. Proses lo untuk misalnya nih apa namanya menulis dari. Kan lo pertama bikin buku nih. Iya. Buku lo tuh yang ini ya judul film ini. Bener bener. Iya kan? Jadi waktu itu aku nulis buku. Namanya sih istilah untuk jenis tulisan itu personal literature. Jadi tulisan yang bercerita tentang pengalaman pribadi. Oke. Nah judul buku itu tuh ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Iya. Oke. Nah sekarang dijadikan film. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Oke. Karena ngeri-ngeri sedap film ini bukanlah adaptasi dari novelnya. Oh bukan adaptasi dari bukunya. Oke. Jadi waktu 2014 aku akhirnya menerbitkan buku. Lalu ada rencana. Lalu 2014 juga aku syuting bersama teman-teman yang main disini. Oke. Terus ketika kita syuting filmnya Comic 8 judulnya. Ketika kita syuting ada sebebicandaan lah. Kayak seru kali ya kalau bikin film yang kita empat pemeran utamanya. Oke. Nah ketika itu tercetus aku jadi kepikiran dan memikirkan kira-kira ceritanya apa ya. Oke. Jadi bertahun-tahun berlalu dan ketemulah ceritanya ini. Jadi ceritanya sudah ada tapi aku gak tau judulnya apa untuk film ini. Oke. Nah karena kebetulan ceritanya backgroundnya latar belakang ceritanya adalah Sumatera Utara. Batak khususnya. Lalu memang ada sebuah rencana yang ngeri-ngeri sedap di rencana itu. Oke. Di cerita itu dan kayaknya butuh judul yang juga ketika dengar judulnya orang ngerti bahwa ini film asalnya dari mana. Oke. Aku gak menemukan judul yang pas selain ngeri-ngeri sedap ini. Tapi memang sudah berpikir jangan-jangan orang nanti berpikir bahwa ini ada adaptasi. Sudah berpikir gitu. Dan sudah nyoba nyari opsi. Tapi memang gak ketemu. Akhirnya aku minta izin sama penerbit untuk pakai judul itu sebagai judul film ini. Walaupun tidak jadi, bukanlah adaptasi. Bukanlah adaptasi ya. Oke berarti sebenarnya emang film yang akan lu bawa, apa yang akan keluar ini, akan tayang ini adalah emang berawal dari ide lu dengan teman-teman lu yang main film bareng. Terus akhirnya lu pengen cerita bahwa apa namanya, kalian berempat jadi pemeran utama. Akhirnya yaudah karena belum namu judulnya ngambil dari buku itu. Betul, betul. Menurutnya kayak lebih pas aja ya? Iya, itu tuh perasa yang sangat pas dan tidak ada perasa yang lebih cocok lagi kayaknya. Daripada judul yang lain ya? Mungkin kalau sekarang mungkin nemu sih kayak keluarga agak lain gitu kali. Oke. Kalau sekarang ya, tapi waktu itu tuh gak nemu. Kalau sekarang ya gak kepikiran. Kalau sekarang sih kayaknya itu juga bisa jadi opsi menarik. Bener sih, bener sih. Kenapa gak keluarga agak lain? Keluarga agak lain, nah itu juga bisa. Bener-bener. Nah, kita ngomongin tentang film dulu gini ya, ngeri-ngeri sedap. Ini kan dari trailernya adalah sebuah keluarga yang di Medan. Tepatnya di mana, Bang? Tepatnya di Tepi Danau Toba. Tapi kami tidak spesifik memberikan informasi ini di mana. Yang penting ini di Toba. Di Toba. Kalau take-nya sih di Baligie. Oh, di Baligie. Oke. Nah, terus itu adalah kalau dari trailernya yang gue sendiri tangkap adalah sebuah keluarga yang... Anaknya itu merantau semua ya? Ada satu yang enggak? Yang cewek ya? Iya. Bener. Empat anak, tiga merantau. Oke, empat anak, tiga yang merantau. Satu jaga orang tua. Iya. Iya kan? Nah, terus dari tiga anak yang merantau ini, gak pulang-pulang. Betul. Karena punya problem dengan orang tuanya khususnya bapaknya. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi ada problem dengan orang... Ada masalah. Ada masalah lah ya. Biasalah kan sama bapak sendiri. Terus akhirnya bapak dan mamaknya ini berusaha untuk bikin gimana caranya anak-anaknya pulang. Betul. Gitu. Betul. Nah, terus kan ini nanti dari julian kan ngeri-ngeri sedap nih. Nah, ini ada kaitannya gak sih sama problem dari anak-anak itu dengan si bapaknya? Ada sekali, ada sekali. Karena kan yang membuat mereka tidak mau pulang kan karena ada pilihan hidup, prinsip, dan pola pikir yang berbeda dengan bapaknya. Karena kan biasanya terjadi begitu, ketika kita merantau, kita bertemu banyak orang dengan berbagai perspektif, sehingga pola pikir kita berbeda. Jadi si anak tiga ini kan sudah merantau, jadi ketika kita merantau kan pola pikir perspektif yang dihadapin di perantauan itu kan banyak. Sehingga juga mengubah pola pikir kita. Pasti. Sementara si bapak itu kan adanya di kampung, dan perspektif dia terhadap kehidupan juga kurang lebih tidak akan berubah gitu. Benar, benar. Jadi akhirnya ini membuat bentrokan prinsip antara orang tua dan anak. Dan ini terjadi di banyak keluarga apapun latar belakang sukunya gitu kan. Nah ketika dia mau, ketika perbedaan prinsip ini membuat jadi sering ribut antara bapak dan anak gitu. Termasuklah anaknya tiga ini. Oke. Jadi mereka ini sering bentrok dengan bapaknya dan mereka tuh jadi malas pulang. Karena ketemu bapak tuh kan pasti antar ribut lah segala macam. Benar, benar. Ribut mulu, malas banget nih ketemu nih ntar gitu. Jadi mereka jadi lama sekali tidak pulang. Nah ketika ada sebuah momen yang terjadi di kampung yang membuat si bapak ini pengen sekali ada anaknya hadir di sana. Jadi ada sebuah acara adat yang biasanya anak-anaknya hadir untuk memberikan rasa bangga dan terhormat untuk keluarga gitu. Sementara setelah diminta baik-baik, anak-anaknya ini gak mau. Oke. Jadi orang tua ini berpikir, terutama si bapak berpikir, gimana caranya supaya anak-anak ini pulang. Oke. Muncullah ide buruk nan cemerlang. Yang mereka akhirnya pura-pura berantem dan mau bercerai. Oke. Karena ketika anak-anak mendengar ini, dia menjadi panik dan pengen segera pulang. Iya. Untuk memperbaiki hubungan orang tuanya. Benar, benar. Nah momen inilah yang sangat ngeri-ngeri sedap. Benar. Tegang gitu ya. Tegang. Walaupun bukan film horror atau thriller, tapi cukup tegang ya disini. Ada banyak hal lah yang nanti terjadi gitu. Oke, oke. Mungkin gue cukup relate ya. Karena gue juga merantau nih. Betul. Kita merantau, kita pasti relate. Karena benar tadi yang kata Bang Mene bilang, kalau misalnya kita sudah merantau, kita ketemu banyak orang, ketemu orang yang mungkin begini, begitu segala macam, kita kebuka nih perspektif kita lagi gitu kan. Sedangkan orang tua kita mungkin yang di kampung, atau mungkin kerja di beda pulau sama kita, ya pandangan mereka akan seperti itu aja. Dan pergesekan, apa ya, pergesekan antara bapak dan anak itu pasti terjadi. Dan aku juga ngerasain, aku juga gak mau pulang kemarin pas lebaran. Aku pas lebaran kemarin tidak mau pulang. Tapi akhirnya karena satu hal dan lain-lain, haruslah pulang ketemu orang tua. Iya. Aku juga kemarin baru pulang, setelah lima tahun gak pulang. Aku, berarti aku gak se-ini ya abangnya. Belum ekstrim ya? Belum ekstrim, aku baru tiga tahun kemarin. Nanti tingkatin, tahun depan tingkatin. Empat tahun dulu aja. Empat tahun dulu, next tahun dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Kan ini temen-temen abang semua ya? Iya. Yang mainnya kan? Betul. Itu ada Katika, Bang Boris. Bang Boris. Terus Bang Indra Jamil. Indra Jager. Eh, Indra Jamil. Ya, Indra Jager. Indra Jamil jadi dari Sunda dia. Oh ya, dari Sunda. Randi Kajamil kan? Randi Kajamil. Iya, sorry banget, sorry banget ya. Bang Indra Jager sama, satu lagi Kak Gita. Gita. Kak Gita, oke. Nah, ini kan Bang Boris jadi anak pertama. Betul. Dari terornya itu, diceritakan bahwa si Bang Boris ini mau menikah dengan orang Sunda. Betul. Emang ada apa sih Bang dengan orang Batak dan orang Sunda itu? Sebenernya tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Oke. Sebenernya ini niatnya hanya, pokoknya orang Batak itu kan memang punya problem susah menikah dengan suku lain. Oh iya, benar, benar. Jadi kalau kita bilang, Mak aku lagi punya pacar, orang mana nih? Orang Jawa. Aduh, susah nanti. Carilah orang Batak gitu. Oke, 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 oke. Habis itu nanti mama cerita ke bapaknya, pokoknya jangan suruh pulang dia. Kalau dia mau nikah sama orang Jawa, nanti aku nggak mau datang ke nikahnya gitu. Oh, disuruh balik ya. Iya. Jadi memang isu yang mau diambil adalah pernikahan beda suku. Beda suku. Nah, cuman untuk memberikan warna di film ini, akhirnya diputuskan untuk memberikan suku Sunda. Sunda. Itu karena Boris Bokir itu tuh besar dan bergaulnya di Bandung. Oke. Di Bandung, jadi ketika ini dari Sunda, dia akan punya rasa relate yang tinggi. Benar, benar, benar. Dan ketika dia, jadi nanti akan ada scene yang dia sedikit berbahasa Sunda. Oke. Jadi dia bisa melafalkan itu dengan baik karena dia orang Bandung gitu, besar di Bandung gitu. Itu salah satu triggernya kenapa akhirnya dipilih suku Sunda gitu. Bukan karena ada secara spesifik, misalnya aku punya masalah dengan suku Sunda, tidak ada sih. Tidak ada ya. Jadi untuk memberikan warna di film ini, nanti ada warna lain lagi dari karakter Sahat. Kalau dicek di sana kan itu dia tinggalnya di Jogja dan dia punya relasi khusus dengan seorang bapak di Jogja gitu. Dan pemilihan kenapa Jogja ini juga ada banyak hal. Salah satunya adalah untuk memberikan warna di film ini betapa film ini tuh menunjukkan bahwa suku itu tuh ada banyak dan harusnya relasi antar suku ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Benar, 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 benar. Nah, tapi di trailer sendiri itu si Katika sempat ada mention, kan ini sebagai mama ya, sebagai mama Bang Domo. Bang Domo. Oh Bang Domo, sorry. Mak Domo. Mak Domo. Jadi orang Batak itu ada istilah untuk orang tua dipanggil dengan anak pertamanya. Nah, anak Sumatera kayaknya gitu juga deh. Ya, gitu dia. Nama anak pertama pasti di bawah-bawah. Jadi Mak Domo jadi Pak Domo lah ganti namanya. Si Mak Domo ini sempat mention kalau misalnya kau ini anak pertama. Nah, kan maksudnya karena kan Bang Boris berusaha untuk minta izin karena mau nikah sama orang Sunda. Betul. Ya kan. Kalau ini anak pertama bawa marga. Ya kan. Nah, tapi kan masih ada dua anak laki-laki yang bawa marga juga tuh. Nah, emang kalau di, apa namanya, di budaya Batak sendiri, emang apakah anak, ada, apa ya, maksudnya. Anak pertama, anak laki-laki kan biasanya yang bawa marga. Ya kan. Nah, tapi dengan ketika ngomong anak pertama itu sendiri, itu maksudnya kayak gimana sih Bang? Jadi begini, di dalam budaya Batak itu kan setiap ada pernikahan, meninggal gitu kan, ada pesta adatnya. Oh iya, benar. Dan memang di dalam budaya Batak juga kan, anak pertama memang menjadi pengangkut beban penerus marga ini. Karena dia anak pertama gitu. Benar. Jadi bayangkan ketika misalnya si Domo menikah dengan orang Sunda, artinya di keluarga itu yang pertama kali mengadakan pesta, kan si Domo. Benar. Sementara ketika dia menikah dengan orang Sunda, ya itu menjadi pesta pertama yang dihadapi keluarga itu. Dan itu pernikahan beda suku yang mungkin menurut orang tuanya akan jadi bahan omongan. Oh, baik. Karena anak pertama loh, pertama kali keluarga kita pesta besar, kejadiannya kok begini gitu. Jadi dari perspektif orang tuanya begitu. Oke, berarti emang apa ya, disini emang ngebahas banget tentang perspektif orang tua dan perspektif anak yang udah selalu merantau gitu ya. Jadi emang ditunjukin banget nih kalau misalnya kayak, ya kalau, ah gimana ya, kita ketemu cewek cantik gitu kan. Kayak, wah ini oke nih segala macem, kita pengen segala macem, tapi kalau orang tua kita ngerestuin pasti kita, kok mama gitu. Betul. Iya kan. Dan banyak kasus seperti itu ya, walaupun kalau disini kan kasus penolakannya ada karena, Budaya. Budaya, benar. Kadang-kadang kan perspektif lain sering kita hadapi misalnya perbedaan strata ekonomi. Benar. Atau beda keyakinan. Benar, benar. Atau beda, macam-macam lah bedanya yang biasanya menjadi penolakan. Padahal kita sudah merasa perempuan ini adalah pasangan kita ini adalah pasangan yang baik, tapi mereka yang tidak berinteraksi dengan pasangan ini kan jadinya menilai hanya dari yang luar aja. Benar, benar, benar. Karena mereka mungkin belum-belum tahu gitu ya, dan orang tua juga maksudnya pas kita kenalkan kan baru kayak baru tahu aja gitu loh. Belum-belum kenal, kenal sampai ngomong terus tiap hari apa segala macem. Makanya itu kan kadang bikin kita kesal biasanya. Benar. Kok sudah menghakimi. Iya, kok sudah menghakimi di awal gitu ya. Tapi kan ya maksudnya juga orang tua kan pengennya terbaik ya buat kita. Ya. Iya kan. Perspektifnya begitu. Perspektifnya begitu, tapi kan kita juga punya perspektif bahwa kita tahu yang terbaik buat kita. Betul, gitu dia. Nah, oke kita ini kan abis udah ngomongin filmnya dulu main banyak ya. Kita nggak mau spoiler ya. Oke. Karena kan nanti bakal tayang nih di bioskop. Supaya teman-teman Yotras di rumah juga bisa nonton di bioskop. Nanti kita bakal kasih tahu tanggalnya kapan. Nah, tapi kita mau balik lagi nih. Nah, kan setelah tadi abang lulus dari lulusan teknik industri, terus masuk ke pre-filman, abang apakah udah bekerja sesuatu passion belum sih? Passion ini sesuatu yang agak tricky nih ya, karena tidak absolut gitu. Jadi susah sekali mendefinisikan apa itu passion gitu kan. Benar. Karena kan istilahnya passion itu adalah pekerjaan yang kita cintai gitu kan, yang kita suka, yang kita senang melakukannya. Tapi sejujurnya nih, aku tuh suka menulis. Oke. Suka sekali. Tapi ketika menulis ini menjadi pekerjaan, aku juga kadang-kadang jadi benci gitu. Oke. Karena ini kan akan menjadi sesuatu yang rutin aku lakukan. Oke. Yang rutin aku, yang inilah menjadi sumber penghasilan gitu, jadi dilakukan terus-menerus, kadang-kadang gak pengen tapi harus. Karena ada tuntutan ya. Apakah menulis menjadi passion ku gitu. Jadi ini agak-agak tricky sih, jadi kalau ditanya apakah aku bekerja sesuai passion ku, aku memang suka menulis, suka komedi, dan pada akhirnya juga suka membuat film. Tapi sejujurnya ketika syuting juga ada momen-momen yang, aduh kerjaan ini ya, bikin pusing gitu. Oke. Jadi mungkin ketika seorang bekerja, tapi dia tidak seimbang momen pusingnya dan momen bahagianya, mungkin dia memang tidak kerja di tempat yang tepat. Benar. Tapi ketika dia bekerja dan merasa sepanjang waktu dia bahagia, kayaknya gak ada deh pekerjaan yang kayak gitu. Benar banget, benar banget. Jadi mungkin makna passion menurutku adalah yang masih seimbang buatmu, kau merasa senang bekerjanya, dan ada juga momen-momen kau tidak suka pekerjaan itu, atau bosan, atau jenuh, dan itu adalah masih hal yang lumrah. Oke. Jadi ketika misalnya bekerja terus ngerasa ada titik jenuhnya atau bosan apa-apa, kalau kau merasa itu masih sesuatu yang seimbang, kayaknya itu bukan karena kau bekerja tidak sesuai passion. Karena memang itulah realita bekerja gitu. Itulah realita bekerja, ya. Karena emang gak semuanya itu tentang kesenangan. Iya, betul. Iya kan, ketika kita pengen mencapai kesenangan, kita harus berusaha dulu. Ya dalam berusaha itu pasti ada kepahitannya juga ya. Kalau kayak ditanya, apa yang bikin aku senang, ya tidur-tidurannya sepanjang tahun gitu kan. Tapi tidur-tiduran sepanjang tahun tidak menghasilkan apa-apa gitu. Benar, tidak bisa makan jadinya, gak bisa makan kampung. Benar, jadi kalau kalian masih kerja terus senang, udahlah gak ada pekerjaan yang passion yang benar-benar selama bekerja senang terus itu memang gak ada gitu sih. Benar-benar, jadi kayak apa ya, passion itu ya benar tadi. Soal mindset. Soal mindset, benar. Tergantung perspektif kita masing-masing ya. Ya terserah kalau misalnya emang kayak, oh misalnya nih aku nih, aku suka gambar, oh berarti aku pengen kerja sebagai ilustrator misalnya, atau aku pengen jadi desain segala macam, ya itu terserah aku. Karena aku juga, sometimes pasti juga ngerasain capek, capek lah gambar tiap hari. Sama ini nih, kadang-kadang nih, kita suka, tapi kita jago gak disitu? Belum tentu. Iya, kayak misalnya aku suka menyanyi, tapi kan siapa yang mau bayar aku buat nyanyi? Gitu tuh, jadi kadang-kadang kesukaan kita sama skill yang kita punya belum tentu nyambung. Benar. Jadi jangan sampai menggerutu, aku suka sekali menyanyi, aku harusnya menjadi penyanyi supaya pekerjaan itu sesuai passion. Enggak. Tapi kuping siapa yang mau mendengarkan suaramu? Gitu sih. Benar sih, jadi kayak ya kalau misalnya emang kita suka sesuatu, kalau bisa kita upgrade skill-nya, kenapa enggak? Iya. Kalau misalnya itu bisa menghasilkan duit, kenapa enggak? Iya. Tapi tidak harus. Betul. Benar ya? Betul. Oke. Nah, terus kan kayak tadi kita juga udah ngulik tentang Bang Benedion, kalau misalnya suka nulis, menjadi scriptwriter. Nah, ada enggak sih kiat-kiat biar orang-orang itu juga bisa, apa ya, at least bisa nulis scriptwriter juga atau enggak bisa? Suatu saat bisa jadi kayak Bang Benedion? Bisa dalam konteks? Mungkin bisa menjadi penulis scriptwriter dan akhirnya membuat film. Oke. Oke. Pertama dia harus mengenali dirinya dulu sih, dia tuh seperti yang aku bilang tadi, suka apa? Hmm. Dan sadar bisa enggak ya, gitu. Maksudnya. Oke. Ya seperti yang aku bilang tadi, suka tuh enggak cukup, tapi kita menyadari bahwa kita punya skill di situ. Benar. Dan ada niat untuk belajar juga, gitu. Jadi yang aku sadarin, aku tuh tidak tahu dari dulu bahwa aku tuh bisa jadi sutradara. Oke. Dan tidak punya mimpi sama sekali. Oke. Aku baru ngerti ada pekerjaan sutradara juga mungkin pas kuliah kali ya. Jadi memang tidak, karena tinggal di kampung dan tidak tersentuh dengan banyak referensi hiburan modern, gitu. Jadi aku bahkan pertama kali nonton film itu ketika kelas 2 SMA, Pak. Oke. Film pertama yang aku tonton di bioskop adalah Laskar Pelangi. Wah. Jadi memang beda dengan banyak orang, sutradara pada umumnya yang sangat mencintai film dari kecil. Aku nih bahkan suka nonton pertama aja usia 17 tuh berarti kan. Iya, benar. Dan tidak ngerti terlalu banyak soal film, gitu. Tapi yang terjadi ternyata, aku memang suka membaca dari mungkin kelas 3, kelas 2 SD. Oke. Udah suka sekali membaca, jadi udah rajin membaca. Lalu mungkin aku juga tidak sadar bahwa ketika aku membaca tuh, itu membuat aku jadi suka cerita. Oke. Dan ternyata aku adalah orang yang suka bercerita, gitu. Oke. Jadi ketika SD sudah beberapa kali suka bikin cerpen, bikin puisi, gitu. Ketika SMP-SMA juga cerpen dan puisiku terbit di beberapa koran, gitu. Oke. Jadi ternyata aku suka bercerita. Dan ketika selanjutnya mengenal stand-up comedy, pada dasarnya kan stand-up comedy tentang storytelling. Benar, benar banget. Tentang menceritakan pengalaman, kejadian-kejadian lucu, gitu. Dan itu yang akhirnya pelan-pelan aku sadari bahwa kayaknya kalau disuruh bercerita, itu aku bisa, gitu. Hmm. Dan itu juga yang kenapa aku bikin, akhirnya bikin buku. Hmm. Dan itu juga yang membuat aku sadar, kayaknya kalau aku mau jadi penulis skenario, bisa. Dan akhirnya juga menjadi sutradara. Karena inti yang aku lakukan selama ini adalah bercerita, gitu. Oh ya, benar, benar. Nah, ketika misalnya pengen jadi, kayak aku pengen jadi penulis skenario sutradara, sadari dulu apakah suka bercerita. Hmm. Lalu kemudian mencoba untuk bercerita. Nah, ketika mencoba bercerita, apakah banyak orang yang suka dengan cerita ini? Ataukah orang merasa bahwa cara kita bercerita adalah cara yang bagus, gitu. Hmm. Jadi suka sama skill harus seimbang, gitu. Dan itu harus proses belajar terus untuk nanti pelan-pelan membuka akses, gitu. Oke. Apalagi zaman sekarang, sebenarnya kalau mau jujur, akses terhadap industri itu lebih mudah. Benar banget. Karena misalnya kita bikin film pendek bagus berkali-kali di YouTube, rame, itu nanti sudah akan membuka mata banyak orang, oh nih orang nih bisa, gitu. Benar, benar, benar. Sementara zaman dulu belum ada akses begitu, gitu. Benar. Jadi gimana caranya kita menunjukkan kita suka bercerita, kita bisa bercerita, kita mampu skill-nya ada, supaya kesempatan itu datang dengan sendirinya. Oke. Itu sih. Benar sih, jadi kayak, apa ya, karena juga sekarang zaman udah canggih, jangan, apa ya, jangan terlena kali ya. Iya, iya. Kita harus memanfaatkan medium yang ada untuk kita terus-terus berkarya. Apalagi kalau misalnya emang, kayak tadi Bang Bene bilang kalau misalnya emang pengen jadi terjun ke dunia industri film, ya cobalah buat film misalnya gitu kan. Iya. Belajar juga. Bahkan sederhana sekarang sudah seringlah selebgram, tiktok, apa istilahnya, seleb tiktok. Selebtok, iya. Selebtok diajak untuk berpartisipasi di dalam sebuah film, itu sudah biasa. Padahal zaman dulu mana bisa, gitu. Iya, benar, benar. Kalau kita mau jadi aktor perjalanannya sangat berliku-liku, gitu. Benar, karena harus casting dulu, belum tentu diterima. Nah, sementara tuh kalau sekarang kita berkarya dan orang sadar bahwa karya kita ini bagus, itu aksesnya bisa kemana-mana. Benar, benar. Jadi emang apa ya, dunia sekarang tuh sangat membuka jalan ya. Sedangkan dulu tuh kayak kita harus mencari jalannya. Betul. Benar. Oke. Gue pengen nanya apa lagi ya. Kita udah ngomongin tentang film yang akan keluar tadi. Kita udah ngomongin perjalanan lu. Iya. Terus juga karir lu. Iya. Gitu kan. Bang Kit balik ke film lagi ya. Iya. Tadi kan kita baru bahas Bang Boris. Iya. Sama Bang Indra ya. Iya. Nah, terus kan ini ada si Kak Gita. Iya. Kak Gita adalah salah satu anak yang tidak merantau. Betul. Dia menjaga orang tuanya. Betul. Apakah nanti disini juga akan diceritakan bahwa kayak kenapa sih anak perempuan tidak boleh merantau? Atau bagaimana? Ini mungkin jadi agak spoiler. Oke. Tapi intinya, intinya begini nih. Ada banyak hal sekali yang belum kelihatan di trailer yang sangat berat dan mungkin akan menjadi topik diskusi yang sangat penting. Oke. Jadi memang sengaja untuk tidak dilihatkan secara brutal supaya orang ketika menonton ada banyak hal yang bisa dia bawa pulang gitu. Oke. Bisa dipelajarin lagi ya. Ada banyak sekali hal-hal yang mungkin akan membuka perspektif orang tentang keluarga. Oke. Itu berarti buka perspektifnya itu nggak hanya dari untuk anak aja ya? Nggak. Bahkan untuk orang tua. Jadi makanya harapannya orang menonton itu pertama misalnya, kau nih pertama nonton. Ketika nonton merasa ini film bukan hanya untukmu, jadi kau mengajak orang tua gitu. Oke. Untuk nonton. Karena ada juga banyak sekali dialog yang sebenarnya adalah curahan anak tentang orang tuanya. Oke. Jadi agar orang tua juga membuka perspektifnya, membuka pola pikirnya bahwa ini loh yang dirasakan anak. Oke. Jadi ya itu banyak sekali hal-hal penting yang datang dari diriku juga, dari diri teman-teman, dari diri sekitar yang aku lihat. Bahwa bagaimana kita mencoba membicarakan hubungan keluarga ini. Hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sesama orang tua dan sesama anak. Oke. Supaya ke depannya kalau kita punya keluarga, kita mencoba menjalin hubungan yang lebih baik antar keluarga ini dan film ini menjadi pemacunya gitu. Oke. Jadi, gimana ya? Tadi kan aku juga jadi cukup tersentil ya? Iya. Karena aku juga, apa ya? Mungkin dibilang dekat sama orang tua juga enggak nih gitu loh. Iya. Aku juga anak merantau. Betul. Iya kan? Jadi aku jadi kayak pas kau bilang, suruh kalau mau nonton pertama, coba aja orang tua, agak jauh sih. Bisa. Maksudnya enggak harus bareng-bareng. Iya. Tapi intinya film ini tuh film yang mendiskusikan perspektif tidak hanya anak gitu. Oke. Jadi yang mencoba kita diskusikan tuh banyak hal dalam struktur keluarga. Jadi ketika menonton, anak-anak ngerti perspektif orang tuanya dan orang tua mengerti perspektif anaknya. Oke. Jadi yang mencoba kami hadirkan adalah tidak menggurui. Oke, tidak menggurui. Tidak menghakimi siapa yang benar, tapi menjabarkan apa yang sebenarnya dirasakan oleh masing-masing karakter. Oke. Jadi emang lebih ngejelasin apa, feeling ya. Feeling kayak, oh misalnya kayak tadi anak pertama kayak gimana, antar kayak misalnya kakak sama adek, adek ke kakak, sama orang tua juga gimana. Jadi kayak, apa ya, bener sih jadi pintu ya, jadi jembatan untuk kayak, oh ini loh yang terjadi sebenarnya di keluarga kita gitu ya. Mungkin emang mungkin problemnya bisa dibilang, ya ini problem keluarga si emak dan bapak domo lah ya gitu. Cuman kan kita juga punya problem masing-masing setiap keluarga. Bener kan? Dan sebenarnya problem di keluarga itu kan tipikal. Benar, benar tipikal. Jadi mirip-mirip aja sebenarnya. Mirip-mirip aja gitu kan. Pasti ada masalah yang beda lah gitu kan. Cuman di sini pengen ngasih tau kayak, ya siapa tau nanti pas kita tonton, wah pernah lagi punya masalah kayak gini. Iya, itu dia. Itu tujuannya ya. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Itu yang, kenapa kalau teman-teman misalnya follow Instagram, aku sudah menonton filmnya bersama Cash. Iya. Dan enam Cash-nya menangis semua. Waduh. Karena mereka punya problem itu di keluarganya. Bukan karena mereka sedih lihat adegan yang mereka mainkan. Iya. Karena mereka merasa bahwa film ini cerita tentang dirinya sendiri gitu. Oke. Jadi mereka menangis karena, karena memang film ini tujuannya untuk gitu. Jadi nggak tau nangisnya karena apa, tapi harapannya dengan, oh ternyata itu yang dipikirkan orangtuaku. Kenapa aku melakukan ini ya gitu. Waduh. Jadi, apa ya, aku jadi takut loh mau nonton ini. Hahaha. Gitu. Aku takut nanti kalau misalnya udah nonton, terus aku akhirnya tau nih misalnya perasaan orangtuaku kayak gimana. Aku nggak berani ngomong sama orangtuaku nih. Nah itu dia, makanya orangtua juga perlu nonton supaya orangtua juga tau bagaimana sebenarnya komunikasi yang baik dengan anak gitu. Oke. Jadi emang, apa ya, disini, bener tadi kata-kata Bang Mene, kalau disini tuh bukan untuk mengajari, tapi mungkin memberi contoh. Iya. Sama sekali tidak mengajari. Sama sekali tidak mengajari, hanya memberi contoh bagaimana keluarga Pak Domu dan Mak Domu ini untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya nanti. Bener ya? Bener, bener banget. Wah. Aku nggak sabar sih untuk nonton nih film ya. Karena, aku jujur, aku jujur sendiri, emang tidak dekat sama orangtua. Betul. Sama. Iya kan? Terus juga kalau misalnya ditelepon atau misalnya di Whatsapp nih, maka aku sering kirim stiker, Assalamualaikum. Tapi stiker doang tuh. Iya. Aku udah kayak, aduh, mau ngapain lagi nih orangtua. Gitu loh. Orangtua aku mau ngapain lagi, mau nanya apa nih. Kayak, ya, orangtua mungkin pasti penasaran sama anaknya tuh bakal kayak gimana. Cuman ya, apa ya, balik lagi, orangtua pasti khawatir sama anaknya. Dan kita mungkin terlalu terlena anak apa yang merantau ini jauh dari orangtua dan keasihkan sama dunia kita sendiri. Betul. Itu dia, banyak sekali, banyak sekali, pokoknya, pokoknya yang terjadi sih ketika nanti selesai nonton, si para kes itu bilang dia mau nelfon orangtuanya. Karena dia merasa bikin rindu lah. Dia kayak ketika dia habis nonton, aduh aku jadi rindu orangtua kok aku pengen nelfon deh. Atau nanya mereka baik-baik aja. Begitulah. Ah sedih lah. Aku jadi sedih. Iya kan, jadi sedih ya. Iya. Kayak, jadi gini nih. Aku kan ngedit, ngedit film itu. Bisa dibilang mungkin aku udah nonton tiga puluh kali ya. Oke. Film itu. Dua puluh tiga kali aku nangis kali. Tujuh kalinya merenung ya. Tujuh kali merenung. Tujuh kalinya kayak gak mau denger, gak mau denger. Capek, capek nangis gitu. Oke, oke, oke. Oke. Mungkin untuk teman-teman di rumah, untuk Yoters semua. Gak khususnya cuman anak Yot Medan doang. Atau Yoters di Medan doang. Tapi untuk semuanya. Karena film ini tuh cuman menceritakan dari keluarga yang berasal dari suku Batak. Bukan cerita tentang Batak doang gitu loh. Tapi juga kan tadi kayak Bang Bene bilang. Ada yang merantau ke Jogja. Ada yang merantau ke Bandung. Jadi ini pengen menggambarkan keluarga yang mungkin anak-anaknya merantau. Dan pengen ngasih tau komunikasi sama anaknya gimana. Hubungan anak-anak keluarga kayak gimana gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua, untuk Yoters semua di rumah. Mungkin boleh banget nonton filmnya nanti. Ini akan keluar di bioskop di tanggal berapa Bang? 2 Juni 2022. 2 Juni 2022 itu udah tayang di seluruh bioskop ya? Iya. Udah tayang di seluruh bioskop. Untuk teman-teman yang bioskopnya tidak, kotanya bukanlah basis orang Batak. Oke. Tonton segera takutnya turun layarnya. Karena daripada telat, kalian tidak sempat menontonnya. Karena telat pokoknya di kota-kota yang tidak banyak basis orang Batak yang tonton segera daripada turun layar. Karena sejujurnya, aku tidak peduli berapa jumlah penonton. Oke. Aku tidak peduli. Yang penting buatku adalah apa yang pengen kusampaikan itu nyampe ke orang-orang. Nyampe ke orang-orang ya. Oke oke oke. Nah ini inget ya teman-teman, tadi Bang Mena juga udah bilang untuk nonton filmnya sebelum diturunkan dari bioskop nih. Jadi jangan sampai ketinggalan filmnya karena, apalagi anak-anak rantau ya. Semoga kalian tuh bisa apa ya, bisa mengerti apa pikiran orang tua kalian. Dan kalau bisa kalian juga apa, bukan nyuruh ya, bukan nyuruh untuk orang tua nonton. Tapi mungkin bilang sama mama atau sama bapak, bolehlah coba nonton film ini gitu loh. Ya mungkin bisa kalian nonton di waktu yang bersamaan tapi di tempat yang berbeda. Atau mungkin kalian mau nonton duluan nih. Atau baru kalian suruh orang tua kalian untuk nonton, itu boleh banget ya Bang. Apalagi buat teman-teman yang tinggal masih dekat sama orang tuanya. Kapan lagi kalian punya momen untuk menonton sebuah film yang nanti untuk membuat kalian lebih saling menyayangi. Lebih saling menyayangi sama orang tua ya. Oke, nah boleh ini sebelum kita closingan ya, boleh top wordsnya dulu nggak? Kayak apa ya, kata-kata mutiara lah kalau di sekolah kemarin dulu. Kata-kata mutiara. Buat orang tua, apalagi ini sesuatu yang sangat familiar di orang Batak ya. Oke. Buat orang tua harta paling berharga adalah anaknya. Jadi dia tidak peduli dia mobilnya apa, dia tidak peduli rumahnya tingkat berapa. Kalau anaknya tidak peduli lagi sama dia, dia akan merasa miskin. Wah. Wah. Itu untuk orang tua? Iya. Nah untuk anak-anak nih, anak-anaknya orang tua ini gimana? Untuk anak-anak, tegas sekali kau bikin orang tua miskin. Hahaha. 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 Di mana otakmu? Hahaha. Kenapa kau bikin orang tuamu miskin? Hahaha. Aduh. Oke. Yoters semua di rumah. Jangan lupa untuk nonton. Ngeri-ngeri sedap. Di bioskop tanggal 2 Juni 2022. Di bioskop kesayangan kalian semua. Oke. Gue Aldi. BND Ondraja Gugu. See you on top. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax